Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Bang Sapri tenang dan udah gak sakit lagi Semoga dikasih yang terbaik Semua mali badannya Semoga diterima dan dosa-dosanya diampuni Kabarnya hari ini baru mau jenguk ya Bang? Kenapa? Kabarnya hari ini Bang Bilu juga baru mau jenguk ya? Aku tau Iya jadi kemarin pas aku syuting sahur Aku dapet info dari asisten aku yang ompong Kalau gak salah deh Post Bang Sapri Kasian banget Memakai kritis gitu Karena kan ngeliat sosial media aku gak tau tuh Oh iya liat dong Liat Yaudah bilangin Dolly-Dolly itu kan asistennya Bang Sapri Asisten aku kabar-kabaran sama Dolly Untuk cari tau dimana rumah sakitnya Nah pas udah tau rumah sakitnya rencana hari ini Kalau gak besok gitu Aku mau kesana Eh tiba-tiba pas lagi main bola lagi di lapangan Dari pagar pos Bang Sapri meninggal gitu Menyesal bang? Menyesal tidak sempat Menyesal gak sih bang? Eh ya betul Kita sudah melihat secara langsung Dan katanya Dolly tadi ngobrol sama asisten Bang Sapri Per hari ini dia di koma Satu hari ini dia koma gitu Jadi memang dia gak tau siapa aja yang datang Kalau memang dari awal saya tau Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan waktu Waktu itu saya sempat timpasi kesana gitu Tapi kan memang keadanya Dan baru bisa sekarang Ya makinnya datang ke keterianan Bang Sapri Terakhir ketemu sama Bang Sapri Terakhir ketemu kapan ya? Mungkin udah lama banget ya Udah lama Tapi bukan karena ketemunya kapan Yang penting gue selalu mengingat sosok Bang Sapri Kalau ketemu sama Bang Sapri Dia selalu amat sangat baik sama siapapun Sangat sopan Walaupun dia sendiri haru gue Dia sangat baik Jadi Itulah yang membuat gue tuh selalu teringat sosok Bang Sapri Kenangan yang bisa dilupa dari sosok Bang Sapri Buat pribadinya Bili sendiri apa? Kalau di atas panggung Bicanda-bicanda Karena kan dia tuh tidak memandang Bili sebagai juni banyak Bicanda-bicanda Terus sering ngobrol di belakang Di belakang backstage gitu Kalau yang di belakang backstage itu VQ Setelah setiok Bang Sapri Kopi Gumis Saya tuh Kalau acara-acara waktu di Guningan Itu ngobrol-ngobrol di belakang Kalau misalkan Ya seperti biasa lah teman Ngobrol-ngobrol seperti itu aja Tapi ada gak sedikit mungkin Seperti Pernah pesan-pesan gak gitu sama? Yang pesan atau mungkin Kalau keinget Oh teman-teman ini ada gak? Jangan Tau diri sendiri Bang Sapri kan lebih senior Bang Sapri kan lebih senior dari saya gitu loh Jadi Mungkin Ada beberapa wejangan-wejangan yang Mungkin saya lupa kali ini Tapi intinya Bang Sapri sosok panutan lah buat saya Karena dia loyal Lebih baik Dia sama siapapun Apa ya namanya Tidak pandang bulu gitu loh Sama junior Sama yang lain-lain Seperti ngomong Dan kalau misalkan tertemu sama Bang Sapri Waktu jamannya Acara di Kairah Puni kan Baka Ngomong sama saya Aduh Sedih ya Wil Gak ada Polga gitu-gitu Sedih gitu aja sih Terakhir doanya om? Eh bang Doa Buat Bang Sapri Pastinya yang terbaik Buat Bang Sapri Kita Khususnya pribadi Sangat Sedih Hilangan sosok Komedian lagi Karena kan Bili juga Termasuk insya Allah Arahnya ke Komedian Masih belajar Tapi Bang Sapri Adalah pangutan Buat Bili Budi Mudah-mudahan Bang Sapri Dikasih terbaik Tenang Di tempatnya Segala dosa-dosanya Yang berhubungan Allah Dan Saya perwakilan Mungkin profil dari Keluarga Bang Sapri Apabila misalkan ada Kesalahan dari Bang Sapri Sengaja maupun tidak Sengaja Mohon-mohon Karena memang Tujuan Bang Sapri Untuk Tampil di TV itu kan Tujuannya untuk menghibur Jadi kalau misalkan ada Sengaja Atau tidak Sengajanya Mohon dibuatkan Terima kasih